Jika kamu berpikir untuk nyantai bareng beruang di Alaska, kamu gila, apalagi setelah ada kasus yang dimakan oleh beruang tersebut. Timothy Tretwell pernah menghabiskan 13 kali musim panas di tengah teritori Grizzly. Tretwell dianggap melanggar batas kontak dengan Grizzly, dan nahasnya pada tahun 2003 dia diserang dan dimakan oleh seekor beruang saat berkemah di alam liar. Tapi tidak dengan Charlie Vandergaard, Charlie tetap berada dekat rumahnya dan menunggu beruang datang mengunjunginya. Meskipun Charlie menolak dibandingkan dengan Tretwell, tetap saja ini menjadi kontroversi. Mengingat sang predator tidak dapat diprediksi, aksi memancingnya membuat dia berada dalam situasi yang mematikan. Pada awalnya Charlie menjinakkan satu beruang, sampai akhirnya beruang yang lain mengikuti. Charlie menggunakan makanan untuk menjalin ikatan dengan para beruang. Sebanyak 27 beruang pernah bertamu ke halaman rumahnya pada satu waktu, dan inilah satu-satunya tempat di dunia di mana kamu akan menemukan Grizzlies dan beruang hitam berdampingan. Namun akibatnya Charlie harus membayar denda sekitar 300 juta rupiah karena memberi makan beruang di Alaska adalah ilegal.